Film yang mengisahkan tentang para awak pesawat jet tempur ini kembali ke layar lebar dengan judul Top Gun Maverick Top Gun seri pertama ditutup dengan kisah perseteruan antar pilot mengenai siapa yang berhak jadi wingman. Lalu bagaimana kisah kelanjutannya? Simak sinopsis Top Gun Maverick berikut ini. Film ini mengisahkan kembalinya para awak untuk berlatih menggunakan pesawat jet yang dipimpin Maverick yang diperankan Tom Cruise. Maverick kembali dipanggil atas perintah Iceman. Dalam sequel ini, muncul sosok yang menjadi benang merah antara film Top Gun pertama dan kedua yaitu Bradley Bradshaw, anak undian My Fight Nick Bradshaw alias Goose. Bradley dibintangi oleh Mila Steeler yang menyalahkan Maverick atas kematian sang ayah. Hal ini membuat Bradley menyimpan dendam, sehingga membuat proses pelatihan jadi kurang maksimal. Film ini disutradarai oleh Joseph Kosinski yang sebelumnya juga pernah berkolaborasi dengan Tom Cruise. Dalam film Oblivion Selain Tom Cruise dan Mila Steeler, film ini juga bertabur aktor dan aktris kawakan lainnya, seperti Ed Harris, Jennifer Connelly, dan Glenn Fowell. Top Gun Maverick akan tayang serentak di bioskop seluruh dunia, tanggal 27 Mei 2022. Terima kasih. 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 Terima kasih.